Intro Selamat malam memirsa kembali dalam Breaking News Kasus pembunuhan Brigadier Joshua diduga melibatkan banyak perwira Polri Satu persatu mereka disidang melalui Komisi Kode Etik Selain itu, Bribka RR kini berpaling dari Vernisambo Dan mengajukan diri sebagai Justice Kolaborator Bersama saya, Fazila Kairunisa Bersama saya, Satu lagi Oknum Perwira Polisi dipecat sebagai korps bayang Karena terlibat kasus rekayasa pembunuhan Brigadier Joshua Dan setelah menjalani sidang kode etik Mantan Wadir Kerimumpolda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian Diputuskan diperhentikan, tidak dengan hormat Sidang kode etik dengan pelanggar mantan Wadir Kerimumpolda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian Dipimpin langsung Wakil Irwa Sumpolri Irjen Tornagogo Sihombing pada Jumat kemarin Selain keputusan pemberhentian tidak dengan hormat Jerry juga disangsi dikurung di tempat khusus selama 29 hari AKBP Jerry Siagian dinilai tidak profesional Dalam penanganan kasus kematian Brigadier Joshua Ini adalah proses sidang etik di Komite Kode Etik Polri Sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi sekitar pukul 6 lebih 20 menit Waktu Indonesia Barat AKBP Jerry Raymond Siagian Mantan Wadir Kerimumpolda Metro Jaya Ini dipecat dengan tidak hormat atau PT DH Oleh KKEP atau Komite Kode Etik Polri Yang mana keputusan ini dilakukan terkait dengan penanganan kasus Pembunuhan Brigadier Joshua yang melibatkan Ferdi Sambo Pemecatan ini disampaikan oleh Kombes Rahmat Pamuci Yang merupakan pimpinan sidang etik Hal ini seperti yang tercantum dalam laman resmi Instagram Polri TV Radio pada Sabtu siang tadi Dalam putusan ini Jerry dinilai melakukan perbuatan tercela Yang mana ia dianggap tidak profesional dalam menangani dua laporan polisi Yaitu diantaranya adalah terkait dengan ancaman pembunuhan terhadap Putri Candrawati Dan dugaan pelecehan seksual dengan korban Putri Candrawati Dan terlapor merupakan Brigadier Joshua Huta Barat Yang mana seperti kita ketahui bahwa dua laporan polisi ini sendiri sudah dihentikan Penyelidikannya hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan fakta Kemudian dalam proses jalannya persidangan atau sidang etik Jerry Siagian Dari Divropam atau KKEP sendiri menghadirkan sebanyak 13 orang saksi Yang mana lima diantaranya merupakan berasal dari LPSK Dan berdasarkan keterangan dari LPSK Yang menjadikan fonis atau hukuman kepada Jerry Siagian ini semakin berat Adalah diduga dikarenakan AKBP Jerry Siagian menjadi salah satu aktor Yang mendesak terhadap LPSK untuk melindungi Putri Candrawati Yang mana hal ini juga disampaikan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Yaitu Hasto Atmojo Suroyo di hadapan awak media pada Sabtu siang tadi Kemudian juga selain Jerry Siagian Sebelumnya juga dilakukan sidang etik terhadap mantan Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya Yaitu AKBP Pujiarto Yang mana sidang etik ini berbeda dengan AKBP Jerry Siagian Yang mana untuk AKBP Jerry Pujiarto sendiri mendapatkan fonis ringan Yaitu dijatuhi sanksi administratif berupa sanksi etika Yaitu dengan menjalani penahanan khusus selama 28 hari Yang sudah dilakukan dan sudah berakhir pada 9 September kemarin Dan juga mendapatkan sanksi administratif Lantaran tidak profesional dalam menangani dua LP yang sudah saya sebutkan tadi di atas Yaitu adalah terkait dengan laporan dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Candrawati Dan dugaan percobaan pembunuhan Yang mana selain mendapatkan sanksi berupa penempatan khusus AKBP Pujiarto juga telah menjalani hukuman Dengan mengucapkan permohonan maaf secara langsung di hadapan KKEP Yang mana seperti kita ketahui bahwa sebelumnya Jerry Siagian dan AKBP Pujiarto sendiri sebelumnya telah dimutasi ke Yanma Polri Terhitung pada 23 Agustus Kemudian Zila dan Pemirsa jika kita rangkum bersama bahwa saat ini sudah ada sebanyak 5 anggota polisi Yang dipecat imbas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat Yang mana 5 anggota yang mendapatkan PT DH selain Jerry Raymond Siagian Yaitu adalah Irjen Verdi Sambo, Kemudian Kombes Agus Nurpatria, Kompol Cukput Ranto, dan Kompol Baikuni Wibowo Kemudian beberapa anggota polisi yang mendapatkan PT DH ini juga terlibat dalam kasus Obstruction of Justice atau pengaburan fakta atau penghalangan penyelidikan dalam pengungkapan kasus Pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat Sementara itu jika kita rekap sudah ada 7 anggota polisi yang menjalani sidang etik selain 5 yang sudah saya sebutkan tadi 2 diantaranya dicatuhi sanksi administratif yaitu adalah AKP Diyah Candrawati Yang juga telah menjalani sidang etik beberapa hari yang lalu Yang mendapatkan sanksi berupa demosi atau penurunan jabatan Kemudian AKBP Pujiarto yang sempat saya sebutkan tadi di atas Yaitu mendapatkan sanksi berupa penempatan khusus selama 28 hari di Mako Brimob Dan pernyataan maaf secara lisan di depan Komite Kode Etik Polri Sementara itu dari pihak Mabes Polri khususnya dari Kadifumas Mabes Polri Iljen Pol Dedy Prasetyo sendiri menyebut pada keterangan persnya pada Jumat malam kemarin Pihaknya akan mengumumkan secara resmi terkait dengan hasil sidang etik dari Jiri Siagian ini pada Senin mendatang Kembali ke Anda Zila Baik Vito, kalau misalnya tadi sudah ada 7 perwira yang melakukan sidang kode etik Sisanya berapa yang belum dan kapan rencananya sidang kode etik ini akan dikelar? Ya Zila berdasarkan informasi sementara yang kami terima setidaknya ada 28 anggota polisi Yang rencananya akan menjalani sidang etik namun untuk jadwal resmi Kami pun bersama-sama masih menunggu terkait dengan jadwal sidang etik selanjutnya Hal ini dikarenakan kami juga masih menunggu keterangan dari Kadifumas Mabes Polri Iljen Pol Dedy Prasetyo yang rencananya memang akan mengumumkan terkait dengan hasil dari sidang etik sebelumnya Dan jadwal sidang etik berikutnya yang akan digelar oleh Mabes Polri Sementara itu memang untuk pengukatan kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini memang akan terus dilakukan oleh pihak kepolisian Dengan yang sudah melakukan pemetaan serta penetak penempatan khusus kepada beberapa anggota kepolisian Dan tentunya ini juga menjadi salah satu komitmen Polri Kapolri maksud kami, Kapolri Jenderal di Setio Sigit Prabowo Untuk membuka dan mengukap kasus ini secara transparan dan bisa dipercaya di tengah masyarakat Kembali ke Anda Zila Baik, terima kasih Vito Erlangga atas laporan Anda langsung dari TNCC Mabes Polri Selamat bertugas kembali Pemirsa 2 manat penyidik Pro dan Metro Jaya selesai menjalani sidang etik kemarin AKBP Pujiarto disangsi penahanan 28 hari dan permintaan maaf Sedangkan ponis AKBP Jerry Raymond Siagian Rencananya akan diumumkan Senin Pekan Depan Polri kembali melanjutkan sidang etik terhadap personel kepolisian Yang diduga melakukan pelanggaran dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Yanni AKBP Jerry Raymond dan AKBP Pujiarto Mantan kasus di Trenakta Polda Metro Jaya AKBP Pujiarto disangsi etik selama penempatan khusus 28 hari Di Divisi Pro Pampolri dan diwajibkan meminta maaf secara lisan AKBP Pujiarto tidak mengajukan banding atas putusan tersebut Dari pelaksana sidang tadi yang hampir 8 jam Untuk keputusan juga kolektif kolegial Artinya seluruh Hakim Komisi sepakat untuk menjatuhkan hukuman kepada yang bersangkutan Dengan sanksi etika yang pertama adalah Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercelah Kemudian yang kedua Kepada kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan Di hadapan sidang KKIP dan atau secara tertulis Kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan Tanksih administrasi Tanksih administrasi berupa penempatan di tempat khusus selama 28 hari Dari tanggal 12 Agustus sampai dengan 9 September 2022 Di Pak Patsus di Pro Pampolri Dan telah dijalani oleh terduka pelanggar Sebelumnya Kombes Agus Nur Patria Menjadi perwira polisi keempat yang dipecat Usai ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice Kasus kematian Brigadir Joshua Mantan Kepala Detasemen A Biro Pengamanan Internal Divisi Pro Pampolri Ini dipecat melalui sidang kode etik Yang digelar sejak Selasa hingga Rabu 7 September 2022 Pemecatan Kombes Agus dari Kops Bayangkara Menyusul tiga rekannya Yang juga diperhentikan tidak dengan hormat Mereka adalah mantan Kadif Pro Pampolri Sekaligus terduga dalam pembunuhan Brigadir Joshua, Ferdi Sambo Kompol Cuk Putranto Yang dinyatakan terbukti merusak dan menghilangkan Alat bukti CCTV di depan rumah dinas Sambo Dan kompol Baikuni Wibowo Yang diduga ikut menyimpan dan merusak rekaman CCTV Ikuti jejak Sambo Ketiga mantan anak buahnya itu mengajukan banding Atas putusan pemecatan yang mereka terima Sementara itu sidang kode etik terhadap AKPedia Chandrawati pada hari Kamis kemarin Menjatuhkan sanksi demosi selama satu tahun Dalam perkara ini AKPedia disebut melakukan pelanggaran Terkait surat kepemilikan pistol glok 17 milik Baradae Sebelumnya Polri telah menetapkan tujuh anggotanya Sebagai tersangka terkait obstruction of justice Dalam proses penyidikan tewasnya Brigadir Joshua Mereka adalah Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arief Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Ceput Ranto, dan AKP Irfan Widianto 5 dari 18 anggota Polri yang diduga merintang kepenyidikan kematian Joshua Kembali bekerja di Kops Bayangkara Sementara 13 anggota lainnya masih ditahan di tempat khusus Sebanyak 18 anggota Polri yang melanggar etik dalam penanganan kasus penembakan Brigadir Nofriensyah Yosua Utobaral Alias Brigadir Joshua 5 diantaranya telah bebas Kelima anggota Polri tersebut diantaranya Brigjen Benyali Mantan Karo Propos Divisi Program Polri AKBP Ari Cahaya Nugraha AKBP Ridwan Reki Nelson AKBP Rifaisal Samuel Dan AKBP Puji Yarto Menurut Kedipumas Polri Ijen Pol Deddy Prasetyo 5 anggota Polri yang selesai menjalin di tempat khusus Kini telah kembali bertugas sebagai anggota Yanmar Polri Dengan pengawasan Propam Polri Kemudian Brigjen BA statusnya sudah keluar Masih menunggu persidangan Kemudian AKBP ACN sudah keluar menunggu sidang Kemudian AKBPRS sudah keluar menunggu sidang Kemudian AKPAS sudah keluar menunggu sidang Sebelumnya, beredar kabar sebelah anggota Polri yang tersandung dalam skenario Verdi Sambo Telah dibebaskan dari patsus dan kembali bekerja Namun Polri meluruskan Siapa dan berapa anggota yang telah dibebaskan Maupun personil kepolisian yang masih ditahan Karena berstatus sebagai tersangka Dalam pembunuhan Brigadir Joshua Tim Ainews melaporkan Pemirsa jangan kemana-mana Breaking News akan segera kembali